Api membakar 6 rumah asramata ini ade, bengkel daerah Kodamana Mula Warman, RT 13 Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur yang terbuat dari material kayu. Petugas pemadam kebakaran harus berjubah memadamkan api hampir 1 jam. 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerakan BPD Balikpapan untuk memadamkan api. Sementara api diduga berasal dari hubungan arus penek listrik. Warga menyelamatkan barang berharga rumah mereka dan mengumpulkannya di lapangan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya dan Ramdeo Balikpapan Utara. Pada jam 8.12 ada informasi terdiri kebakaran di Barak 1. Barak 1 merupakan perumahan angkatan barat di Kodam 6. Ini tadinya dari beberapa saat ini sampai sekarang belum bisa kambil data nama-namanya karena lagi berbagai satuan. Kemungkinan untuk arus listrik diperkirakan dari jaringan listrik, poslet mungkin ya. Karena tiba-tiba mereka melihat api langsung membesar di atas. Alhamdulillah sampai dengan kehatian ini tidak ada korban. Kemungkinan ada korban berupa barang-barang berharga seperti perhiasan dan dokumen mereka masing-masing. Berapa bangunan atau berapa pintu Pak? Ada 6 pintu. Alhamdulillah bisa disekat dengan kecepatan para relawan BPPD, kemudian damkar, dan relawan lain. Tepat mensekat ke belakang sehingga api bisa dilokalisir. Api pertama kali dari bangunan nomor berapa Pak? Di tengah. Di tempat tinggalnya siapa itu Pak? Sampai saat ini kami masih mencari tempat tinggal siapa. Tidak ada korban jiwa akibat musibah ini dan kerugian masih dihitung. Januaris Bandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.